Hei Bokopong, balik lagi di Bokono! Nippong! Aku punya kamar bahagia, aku baru-barusan habis potong rambut tuh. Lihat gimana? Kulihatan! Oh, kelihatan? Oh, kelihatan udah pernah tahu berarti? Ya gimana? Jangan bilang muka aku kayak bakpao ya. Bakpao? Emang karena udah dulu bakpao ini. Ya? Kulihatan ya? Gak usah bilang gitu. Ya! Bokopong, kali ini kita mau ngebahas satu topik yang sebenarnya udah mau lama kita bahas ya. Yaitu tentang ini. Tentang seberapa banyak sih cewek Jepang itu yang belum nikah udah gak ori ya apa? Udah lepas lah segolnya gitu. Jadi udah segol dari pabriknya udah copot gitu ya. Seberapa banyak sih kita pengen ngebahas itu? Dan pas banget Siacho kamu pernah sekolah kan? Iya, pernah. Kamu lahir di Jepang kan ya? Lanjut di Jepang. Oh, lihat deh. Pernah SD di Jepang? SMP, SMA? SMA juga. Oh, kuliah juga? Kuliah juga. Universitas juga. Oh, berarti ya kita bisa ini salah satu narasumber yang bisa dipercaya gitu ya. Yaudah kita langsung nanya nih. Di Indonesia itu banyak banget beredar gosip. Kalau cewek Jepang yang belum nikah ya, ya kita sebutnya anak SMA Jepang lah gitu. Anak SMA Jepang itu banyak yang udah gak virgin. Itu bener apa enggak? Itu bener. 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 Itu bener. Semuanya 100% gitu? Bukan semua. Oh. Tapi 50% ya udah gitu. Oh gitu? Iya. Berarti kalau kita nikah sama cewek Jepang tuh harus main lucky draw dong. Mana yang bakal dapet yang masih segel atau yang udah hilang segelnya? Iya, ada survey juga deh. Ada survey juga? Tapi sabenya agak lama ya. Agak lama. Tapi 2013. Tahun 2013 ya? Sekarang tahun 2021. Berarti 8 tahun. Iya. Waktu itu SMA juga. 41% cewek ya. Anak SMA nih. Iya. 41% ya anak SMA. Ceweknya udah gitu. Udah udah gak segel ya? Iya. Udah gak ori? Tapi paling penting itu sama siapa kan? Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Bimana? Yang gitu kan? Iya kan? Dan sama siapa itu bukan sama sekolah teman. Oh bukan teman sekolah? Bukan teman sekolah. Bentar. 41% itu anak SMA ya? Itu di kota apa? Surveynya seluruh Jepang. Iya iya. Surveynya seluruh Jepang? Seluruh Jepang. Berarti datanya akurat. Itu dari Universitas apa yang bikin survei? Atau pemerintah lah. Mana yang bikin survei? Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah bikin gitu. Pemerintah bikin survei. Bukan pemerintah. Tapi kota-kota ada edukasi. Nah edukasi kan? Kayak gitu. LSM kali ya. Gak tau loh bodo-amut. Pokoknya yang udah ada surveinya kayak gitu. Iya. Karena 41% anak SMA CW Jepang. Itu udah gak segel. Kirain aku. Lebih desa lebih banyak apa. Yang masih segel. Iya gitu. Tapi sebenernya surveinya bukan kayak gitu. Ya dari kota sampai desa. Oh sebenernya? Ya rata-rata gitu. Usama berarti. Kira Tokyo nya lebih banyak. Tapi sebenernya enggak. Enggak juga? Iya. Oh berarti cuman penampakan kita doang. Kalau kita ke Shibuya Senjuku ngeliatnya. Wah ini udah gak ori nih. Padahal mereka masih ori. Karena masih ada anak SMA 59% itu masih ori ya? Masih segel. Iya. Kalau cowok. Anak SMA. Kalau cowok. Cowok SMA juga. Lebih banyak 50%. Oh cowok lebih banyak. Iya. Oh. Mungkin karena ada itu kali ya. Ada apa? Lupa kan? Hahaha. Berarti kalau kuliah lebih banyak lagi dong? Berarti 41% kan? Kalau kuliah. Yang pas kuliah gitu itu berapa persen? Kalau udah universitas. Yang apa ya. Dari 80% Udah gitu. 80% Udah lebih banyak kan? Berarti kalau kita mau nyari yang masih segel susah ya. Karena cuma ada 20% sedikit banget ya. Kalau 100 orang berarti 20 orang itu yang masih segel. Iya. Oh. Kalau anak SMA itu biasanya satu kelas berapa orang? Tergantung sekolah tapi lebih dari 40 orang. Lebih dari 40 orang? Itu cewek sama cowok perbandingannya? Ceweknya 20 ya. Cowoknya 20 ya. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Oh setengah-setengah. Emang sih jumlah penduduk Jepang itu cewek sama cowok itu gak beda jauh kan? Gak beda jauh. Pernah ada yang komen juga sih beberapa orang. Bukupeng nih ya. Katanya. Kalau masih ori masih segel. Itu dibully sama temen gitu. Ah kamu ini masa udah SMA belum pernah gitu. Kalau cowok iya ya. Kalau cowok? Eh buat cowok-cowok nih. Makanya jangan SMA dari Jepang. Ya cowoknya mau bilang tentang itu lebih open gitu. Oh mau cerita? Mau pamer ke temen-temennya? Ya aku udah dong gitu. Udah loh. Udah gitu. Jangan gitu. Tapi iya deh. Iya butuh. Oh emang bener gitu? Iya. Cowoknya lebih bilang eh kamu udah? Eh kamu belum ya? Bentar. Kalau cowok-cowok ngobrol kayak gitu ya? Iya iya iya. Kemarin aku sama siapa gitu. Sama si A nih sama si B nih gitu. Oh ngobrol mereka ya? Iya mungkin apa ya. Cowoknya ada pacar di keras gitu. Keras lain gitu. Oh di kelas lain? Iya iya. Si cewek itu ya pacarku. Terus ya mereka tanya eh kamu sampai di mana gitu. Sampai di mana? Iya iya iya. Sampai di mana? Kemarin kemana aja? Iya iya iya. Terus abis itu gimana gitu. Oh gitu? Iya. Tapi kalau cewek gimana? Kalau cewek dan cewek dekat banggan. Ya seperti best friends. Ya bicara tentang itu. Mereka ngobrol, Wah kemarin aku sama cowok gue nih kemana gitu. Habis itu eh. Eh. Ngobrol? Gak malu dia? Malu tapi itu udah dekat kan? Oh. Berarti gak diumumin di kelas ya? Kayak ini di kelas gitu. Iya. Teman-teman. Kemarin malem aku sama si Joko. Akhirnya berhasil membuka segel gitu. Enggak gitu ya. Atau tulis di papan pengumuman gitu. Si A akhirnya berhasil buka segel. Selamat gitu. Gak gitu. Gak gitu. Karena kan komen di Bokupong itu. Ini dibully gak? Berarti gak dibully? Biasa aja. Atau ngerah sama? Cie gitu. Bully itu berarti. Cie. Cie gitu kan? Iya kamu masih segel nih. Masih ori nih. Padahal udah SMA loh gitu. Masa belum sih? Gitu. Kamu cilain gak? Tapi cowoknya iya. Kalo cowok ya? Cowok iya. Kamu nih masa kutu buku pake kacamata gede gitu. Udah kayak teropong gitu kan. Buat liat bulan gitu. Masa belum gitu ya? Iya gitu. Oh kalo cowok ini ya? Di ejekin ya? Hmm. Berarti bener. Pertanyaan Bokupong itu. Yang cowok ya? Itu bener. Bakalan di ejek kalo belum pernah ya. Hmm. Ya itu beda budaya ya. Iya. Karena ini di Jepang. Kalo cewek enggak? Cewek enggak. Kalo kuliah? Apa kuliah itu? Pas udah kuliah. Universitas. Ah universitas. Ya semua. Tapi bukan bully. Bukan bully. Di ejek enggak? Iya ejek. Di ejekin? Cewek juga? Iya iya. Masa sih kamu belum? Oh gitu? Malu-malu gitu. Oh malu? Karena aku belum jadi ya aku gak bisa ngomong apa-apa gitu tentang. Oh. Itu situasi itu. Bokupong. Awas hati-hati. Yang mau kuliah di Jepang. Bakalan di ejek kamu belum pernah ya. Jauh-jauh ah gitu. Iya. Kamu belum dewasa gitu. Enggak. Enggak. Itu beda ya. Ini di Jepang ya. Ya kita ambil positifnya aja. Itu karena pengaruh lingkungan ya. Kebanyakan nonton kali apa-apa. Enggak. Karena Jepang budayanya udah beda. Mereka udah bener-bener open. Makanya yang nonton buku Pong ini juga harus open-minded ya. Ini di Jepang. Budayanya begitu. Lingkungannya begitu. Itu yang bikin masyarakat Jepang. Terutama anak-anak sekolah yang ngerasa kayaknya harus buka segel gitu. Iya. Karena pengaruh lingkungan. Dan biasanya orang tua mereka tau nggak ya. Hmm. Udah. Kita tunggu aja di vlog berikutnya ya. Aku mau kasih informasi. Kalau cowok ya. Cowok dan belum apa. Belum buka segel. Belum. Masih ori. Ya kita bilang. Kamu pixie ya gitu. Oh ada sebutannya. Pixie. Pixie. Buat cowok. Yang masih bocak. Kepala bau kencur gitu ya. Atau. Ya Celi. Celi. Ya. Celi. Kalian ini. Celi Boy. Celi. Iya. Kita sebutan kayak gitu. Celi Boy. Celi Boy. Ada. Ada juga yang. Hmm. Panggil lain. Tapi itu terlalu dialect. Jadi ya. Mungkin lanjut. Next time aja. Kalau panggilan buat cewek ada? Ada juga. Cewek dan cowok ada. Tapi itu dialect. Terlalu dialect. Terlalu dialect. Ya. Lain karya. Lewat aja. Lewat aja. Jangan terus terang-terangan. Nanti para jomblo jadi sakit hati kan. Hmm. Dan hati-hati ya. Buat yang punya pacar. Anak SMA lah ya. Umur 18 tahun ke bawah. Itu kalau kalian buka segel mereka. Kalau mereka ya suka sama suka ya gak masalah ya. Tapi kalau seandainya jatuhnya paksaan. Kalau mereka merasa dipaksa. Kalian bisa ditangkap polisi. Karena umurnya masih di bawah 18 tahun. Hmm. Kalau udah lulus SMA. Atau udah di atas 18 tahun. Kuliah gitu. Mereka udah termasuk dewasa kan. Hmm. Mereka udah punya tanggung jawab sendiri. Jadi kalau misalnya. Kalian buka segel mereka juga. Itu masih. Ya. Masih. Ya sama lah kayak orang Jepang ya. Orang Jepang ya. Yang ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi kalau anak SMA karena masih di bawah pengawasan orang tua. Kalau kalian ketemu di Shibuya. Di Shinjuku. Harajuku gitu ya. Ginza. Terus kalian ngobrol-ngobrol. Ada sih beberapa orang asing yang kayak gitu. Terus ngajak kemana gitu ya. Hmm. Terus kalian buka segel mereka. Awalnya mereka bilang suka. Oke. Enak-enak. Mantap-mantap gitu kan. Ya intinya ritual enak-enak lah gitu. Tapi pas mereka udah selesai. Terus mereka pulang gitu ya. Mereka merasa dipaksa gitu. Kalian bakal ditangkap polisi. Iya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ya kalau aku sih saraninnya. Jangan nyari yang masih SMA lah. Karena risikonya terlalu besar. Apalagi. Kalau. Orang tuanya sampai nyariin. Kalian gak bakal bisa kemana-mana. Percaya. Bakal jadi masalah gede banget. Bukan cuma dideportasi. Tapi masalah jadi besar. Ya tentang itu susah ya. Kalau cewek merasa itu terpaksa. Ya bisa bicara ke polisi. Dan polisinya bisa tangkap kamu gitu. Dan awalnya bisa dibilang. Karena suka sama suka. Tapi buktinya apa gitu. Suka sama suka gitu. Enggak ada bukti kan. Itu yang bahaya. Ya itu bahaya. Awalnya suka sama suka. Tapi akhirnya berakhir di jeruji. Jadi awas loh. Hati-hati. Kalau deketin sama cewek SMA. Anak SMA itu kan masih anak. Di bawah umur. Masih kepalanya membawa kencur. Masih cinta-cinta monyet gitu. Apalagi kan. Cinta-cinta monyet? Apa? Jadi pikirannya itu. Wah ini pengen enak-enak gitu kan ya. Ya gampang pikir gitu ya. Pengen bercocok tanam gitu. Ya. Tapi setelah bercocok tanam. Mereka merasa dirugin gitu ya. Akhirnya mereka cerita sama bapak emaknya. Atau karena mereka murung gitu ya. Ngerasa sendiri gitu. Akhirnya orang tuanya nanya. Dan. Diceritain ke orang tuanya. Kemarin malam habis nginep di rumah. Si A, si B gitu. Atau orang baru kenal gitu. Kalian hati-hati. Ditangkap polisi. Iya. Walaupun kalian cuma kenal semalem. Dan cuma. Ya. Bercocok tanam semalem gitu ya. Enggak kenal. Ya kan. Ada yang kayak gitu ya. Iya. Kalian bisa dilacak. Karena banyak CCTV di jalanan di Jepang. Hati-hati. Itu banyak kejadian sama orang luar. Hmm. Orang asing itu banyak. Hmm. Yang kayak gitu. Hmm. Mau kamu begini. Atau gini. Sama aja. Hahaha. Kita berpikiran positif aja. Orang Indonesia itu kan. Budayanya. Hmm. Mereka bener-bener budaya menghormati. Punya prinsip lah gitu. Apalagi punya kepercayaan agama gitu. Jadi. Ya. Kita percaya aja. Orang Indonesia gak bakal ngelakuin hal-hal kayak gitu. Jadi. Ya. Jangan dicoba-coba lah. Kalau yang temen-temen. Bukupong yang kuliah di Jepang. Atau magang di Jepang. Hmm. Masa depannya masih panjang gitu ya. Hmm. Jangan ngikutin hal-hal kayak gitu. Mungkin mereka pikir ya. Di Jepang itu bebas. Jadi yay gitu kan. Ya. Sebebas-bebasnya. Ya. Jepang aturannya terlalu ketat. Hmm. Bro. Jadi hati-hati. Hati-hati. Cari aja yang udah kerja lah. Lebih aman. Kalau nggak paling kuliah lah gitu. Jangan cari cewek. Ya. Cara gampang-gampang aja. Jangan gampang. Ya. Anak SMA itu gampang. Hmm. Gampang kita ajak ngobrol. Apalagi kita orang asing kan. Bisa ngomong bahasa Inggris sedikit aja. Ya. Hello. Halo. Jadi. Tau sendiri kan. Ya. Jadi jangan nyari enaknya aja. Harus tahu juga. Cari resiko di Bali. Enak-enak itu. Hmm. Silahkan datang ke Jepang. Hmm. Cari. Semau kalian. Ya. Cari yang benar gitu. Tapi carinya yang. Cari yang aman lah. Cari yang aman. Ya benar. Oke. Hmm. Sampai disini dulu vlog kita kali ini. Thanks for watching. And always be smart. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton!